Halo, kita ketemu lagi dalam seri kuliah termodinamika teknik. Nah, pada kuliah kali ini kita masih tetap membahas terkait daripada analisis kontrol volume dengan energi. Bagi yang pertama itu, yaitu kestimbangan masa dan juga kestimbangan energi pada keadaan tunak. Kestimbangan masa dalam keadaan tunak itu menghasilkan persamaan bahwa mass rate pada daerah inlet itu akan sama dengan mass rate pada daerah exit atau outletnya. Nah, ini akan bergantung daripada berapa jumlah inlet dan berapa jumlah exitnya. Namun, total daripada mass rate pada inlet itu akan sama dengan total pada mass rate pada outlet ataupun pada exitnya. Untuk kestimbangan energi itu ditentukan atau dirumuskan dengan persamaan yang ini. yaitu key dot cv dikurang wcv dot, plus ini mass rate pada daerah inlet, dikurang sigma daripada mass rate, kestimbangan masa pada daerah exitnya atau outlet. Karena ini sama dengan 0, maka energi rate pada daerah inlet itu akan sama dengan energi rate pada daerah exit atau outletnya. Sehingga ketika kita sederhanakan, maka akan dihasilkan persamaan yang di bawah ini. Pertimbangan pemodelan kontrol volume pada keadaan tunak itu dengan mengasumsikan bahwa keadaan tunak itu dapat diterapkan pada kontrol volume yang dalam keadaan tertutup. Yaitu, jika yang pertama itu tidak terdapat perubahan net energi dan massa pada kontrol volume tersebut. Yang kedua itu, rata-rata waktu laju alir masa, laju perpindahan panas, laju kerja, dan juga properti lain yang melalui cross-sectional area selalu dalam keadaan tetap. Laju alir perpindahan masa atau yang kita sebut dengan key cv dot, itu diasumsikan bernilai 0. Jika permukaan luar kontrol volume terinsulasi sempurna, yang selanjutnya luas permukaan luar kontrol volume terlalu kecil, yang ketiga perbedaan temperatur antara kontrol volume dan lingkungannya sangat kecil, dan gas atau cairan mengalir sangat cepat sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan perpindahan panas. Nah, salah satu contoh daripada keadaan tunak ini, contoh daripada kontrol volume pada keadaan tunak pada bidang rekayasa itu ada pada nozzle dan juga diffuser. Nah, nozzle ataupun diffuser ini merupakan salah satu contoh keadaan tunak dalam bidang rekayasa. Nah, nozzle ini merupakan aliran fluida yang mengalir dari cross-sectional area yang berbeda, di mana kecepatan fluida semakin tinggi. Jadi, ini yang kita sebut dengan nozzle. Ini nozzle ya, yang ini kamu bisa lihat. Yang sebelah kanan ini adalah nozzle, di mana pada nozzle ini, aliran fluida yang mengalir pada cross-sectional, cross-sectional itu yang ini, itu akan berbeda, di mana kecepatan fluida semakin tinggi. Jadi, kalau saya sebut di sini V1, V1, di sini saya sebut V2, berarti V2 itu lebih besar daripada V1, karena aliran daripada kecepatan fluidenya itu akan semakin tinggi ketika melalui cross-sectional area. Nah, untuk diffuser, itu merupakan kebalikan dengan nozzle, di mana fluida mengalir dengan kecepatan yang semakin rendah, dengan melalui cross-sectional area yang berbeda. Jadi, kalau misalnya untuk diffuser, ini saya sebut sebagai V1, ini saya sebut sebagai V2, Nah, tadi kan dikatakan bahwa kecepatan yang semakin rendah, berarti V2 itu untuk diffuser, V2 itu lebih kecil daripada V1. Sementara, untuk nozzle, V2 itu lebih besar daripada V1. Nah, karena pada nozzle, karena V2 lebih besar daripada V1, maka ini akan berpengaruh pada tekanannya nantinya. Nah, di mana tekanan pada P2 ini, pada daerah 2, atau kita sebut sebagai P2, itu akan lebih kecil daripada V1. Karena kecepatan alirannya lebih besar di sini, maka akan menghasilkan tekanan yang lebih kecil dibanding di sini. Sementara, untuk diffuser, karena V2-nya di sini lebih kecil, maka berarti tekanannya akan lebih besar di situ. Dibanding tekanan, tekanannya akan lebih besar di situ dibanding tekanan pada P1. Nah, ini bisa kita lihat pada contohnya itu yang terjadi pada Venturi. Nanti kamu bisa cari atau bisa lihat pada link berikut ini. Untuk pemodelan matematis pada nozzle, itu kita menggunakan kestimbangan energi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kestimbangan energi di mana flow walk atau flow kerja yang hanya berada pada lokasi, pada masuk, pada masa masuk, dan masa keluar, itu akan sama dengan nol. Jadi, ini pemodelan matematisnya. Yang sebelumnya, ini sama dengan pemodelan pada kestimbangan energi. Nah, khusus untuk nozzle dan diffuser, itu turunan daripada ECV terhadap DT itu sama dengan nol. Yang ini ya, ini sama dengan nol. Nah, untuk Ki CV dot, itu merupakan perpindahan panas dari sistem kelingkungan relatif yang sangat kecil dibandingkan dengan entalpi dan energi kinetiknya. untuk WCV dot, itu merupakan nozzle dan diffuser, itu tidak memberikan atau menerima kerja. Berarti, pada nozzle ataupun diffuser, WCV dot, itu akan sama dengan nol. Nah, kita lihat lagi, untuk GZI, tidak terdapat perubahan energi potensial. Karena tidak terdapat perubahan energi potensial, berarti ini akan sama dengan nol. Nah, dari hal ini, kita bisa sederhanakan, berarti, ini sama dengan nol, ini sama dengan nol, yang tersisa itu hanya Ki CV dot, gitu ya, Ki CV dot, plus M, oke, HI, gitu ya, ditambah VI kuadrat per 2, dikurang M pada daerah exit, dikali H, ditambah V kuadrat pada daerah exit, dibagi 2. Nah, kalau kita sederhanakan, saya tuliskan di sini, kita akan dapatkan, berarti, tadi itu nol, itu ya, sama dengan, Ki dot, Ki CV dot, ditambah, MI, dikali HI, ditambah VI, kuadrat per 2. nah, dikurang, M exit, dikali H exit, ditambah V exit kuadrat per 2. Nah, kalau ini kita sederhanakan, kita akan dapatkan, berarti, nol, sama dengan, Ki CV dot, ditambah, M, ini, tadi kan sudah kita pelajari, pada sebelum-sebelumnya, bahwa, ketika, M, flow rate, mass flow, itu M, pada daerah, inlet, dikurang dengan daerah exit, gitu ya, ini akan sama dengan, flow, mass rate-nya, nah, jadi yang dalam artian, di sini kita bisa ketahui, bahwa, mass rate pada daerah inlet, itu akan sama dengan, mass rate pada daerah outlet-nya, atau exit-nya, itu, merupakan, persamaan yang kita dapatkan, dari kesetimbangan masa, nah, jadi, kita setarakan, bahwa ini akan sama dengan, M, oke, nah, dari hal ini, berarti, tinggal mengurangkan, ketinggiannya, HI, dikurang, H exit, oke, plus, gitu ya, VI, dikurang, ini kuadrat, dikurang, V exit kuadrat, oke, ini dibagi dua, nah, hasil yang terakhir ini, ini akan sama dengan, hasil yang ini, yang saya tuliskan di sini, nah, hasil ini, ketika saya sederhanakan lagi, gitu ya, saya sederhanakan, dengan pemodelan matematis, pada nozzle, dan juga diffuser, maka akan dihasilkan, persamaan yang ini, hal ini didapatkan, karena, key dot CV-nya itu, kita asumsikan 0, mengapa kita asumsikan 0, karena perpindahan panas, dari sistem kelingkungan, itu relatif sangat kecil, karena sangat kecil, kita buat asumsinya 0, sehingga, kita hasilkan persamaan, yang seperti ini, untuk contoh yang ini, kamu bisa coba kerjakan, dan ini, mohon di submit, pada bukti belajarnya ya, contoh lain, yaitu turbin, di mana, turbin ini, merupakan device, pembangkit daya, yang dikembangkan, akibat aliran fluida, melalui sudu-sudu, dan memutar porosnya, jadi, turbin itu, akan menghasilkan putaran, melalui sudu-sudu, nah, putaran inilah, yang akan dikembangkan, menggunakan, beberapa komponen lain, seperti generator, ataupun yang lainnya, sebagai device, pembangkit daya, dari hal ini, tadi kita sudah belajar, terkait nozzle, dan diffuser, kamu bisa lihat, bahwa, di sini, ini pemodelan matematis, yang sebenarnya, ini sama saja, dengan pemodelan matematis, kestimbangan energi, nah, kita sederhanakan kembali, unsus untuk turbin, di mana pada turbin ini, key CV dot, itu akan sangat kecil, dibandingkan dengan daya, dan perubahan ental vivulida, jadi, kita bisa sama dengan, kita bisa asumsikan, bahwa dia sama dengan 0, karena itu sangat kecil, sehingga, akan dihasilkan, jadi, dari persamaan yang ini, karena key dot, key CV dot, itu sama dengan 0, maka kita bisa asumsikan, bahwa, WCV dot, itu akan sama dengan, M dot, dikali H1, dikurang H2, H1 itu pada daerah, ini bergantung, pada, asumsi yang kita gunakan, jika H1 itu, mungkinan ada pada daerah, inlet, dan H2 itu, kemungkinan ada pada daerah exit, atau outletnya, untuk contoh yang ini, kamu juga bisa coba kerjakan, dan submit di bukti belajarnya, dan ini berlaku untuk semua contoh-contoh yang ada, baik yang ini, itu coba untuk dikerjakan, dan submit di bukti belajarnya, nanti kita akan coba kerjakan, secara bersama-sama, pada pertemuan online, kompresor, bahkan juga pompa, ini merupakan device, di mana kerja yang diberikan, terhadap substansi yang mengalir, untuk mengubah keadaan substansi tersebut, dan ini biasanya akan meningkatkan tekanan, ataupun ketinggiannya, kompresor ini digunakan, pada substansi berupa gas, ataupun uap, sementara pompa, itu untuk cairan, jadi berbeda ya, kompresor ini, kita biasa gunakan, pada gas, untuk menaikkan tekanannya, sementara pompa, kita gunakan pada cairan, nah, pompa ini merupakan, device yang sering kamu temui, tapi kompresor itu, mungkin, agak jarang kamu temui, tapi saya yakin, kamu pernah menemuinya, gitu ya, nah, untuk kompresor, untuk kompresor, dan juga pompa, kestimbangan energi, dan juga masa, untuk volume aturnya, itu mirip dengan kompresor, dengan turbin, jadi kompresor, dengan turbin ini mirip, untuk kestimbangan energi, dan juga masanya, nah, tadi sudah kita lihat, atau sudah kita dapatkan, persamaan, daripada, kestimbangan energi, pada turbin, sehingga, pada turbin itu kan, ki CV dotnya itu 0, nah, kita lihat lagi, pada, kompresor, dan juga pompa, ki dot CVnya itu, diasumsikan sangat kecil, sehingga, perpindahan panas, yang merupakan efek sekunder, itu dapat diabaikan, gitu ya, sehingga, dihasilkan bahwa, W CV dot, itu akan sama dengan, M dot, dikali H1, dikurang H2, nah, pada kompresor, dan juga pompa ini, energi kinetik, dan potensial, itu dapat berpengaruh, itu bergantung pada aplikasinya, dan jika ini, ini bergantung pada, apa yang disampaikan, pada problem tersebut, nah, nilai kerja pada pompa, atau, W CV dot, itu akan bernilai negatif, nah, ini perlu kamu cari tahu, mengapa, W CV dot, itu bernilai negatif, ini coba dicari tahu ya, nanti kita akan bahas, di, pertemuan online kita, tapi kamu harus tahu dulu, mengapa nilai kerja, pada pompa, itu bernilai negatif, apa yang berpengaruh, di situ, untuk contohnya, silakan dikerjakan, coba untuk dikerjakan, untuk head, exchanger, atau penukar panas, ini memiliki banyak sekali manfaat, termasuk penghangat ruangan, atau sistem pendingin, atau sistem otomotif, pembangkitan daya listrik, ataupun, kita sering bisa gunakan, dalam proses kimiawi, jenis-jenis penukar panas itu, itu bisa kamu lihat di sini, nah, dari sini, ini, kalau kamu flashback lagi, sebelumnya kita sudah belajar, ada berapa, masukannya, ada berapa keluarannya, ini kamu bisa lihat, untuk penukar panas, itu bergantung ya, bergantung pada sistem yang digunakan, nah, ini beberapa, penukar panas yang umum digunakan, untuk yang A ini, ini merupakan penukar panas, yang kontak secara langsung, atau direct contact, nah, sementara, untuk yang B, ini, ini penukar panas, dengan tube weight in, a tub counter flow-nya, jadi, ada pengaruh daripada tub-nya, yang akan digunakan, sebagai counter flow, dari penukar panasnya, dan untuk yang C, ini, penukar panas, dengan menggunakan tab paralel, sementara, untuk yang D, ini cross flow, penukar panas, penukar panas, dengan cross flow, jadi, ini adalah penukar panas, yang tipe-tipe penukar panas, yang umum digunakan, penukar panas, ini dapat memiliki beberapa inlet, dan juga keluaran, ini bergantung, nah, pada penukar panas, kita akan lihat, bentuk matematisnya, ini sama saja ya, dengan, kestimbangan energi, jadi, kita, yang kita buat ini, ini contoh-contoh yang kita buat, mulai dari diffuser, nozzle, turbid, pompa, atau juga kompresor, sampai kepada penukar panas, penentuan modal matematisnya ini, tetap kita ambil dari, kestimbangan energi, yang kita pelajari, pada slide, di awal tadi, nah, untuk penukar panas, itu sendiri, flow walk, hanya, pada lokasi, di mana, masa masuk, dan keluar, gitu ya, sementara, untuk yang bagian yang ini, mulai dari, V, I, kuadrat, per 2, ditambah GZI, sampai dengan, GZE, ini, akan relatif sangat kecil, dibanding dengan, N talpi, sehingga, kita bisa abaikan, nah, karena ini sangat kecil, dibandingkan dengan, N talpi, maka, persamaan, persamaan, kestimbangan, untuk penukar panas, itu kita bisa nyatakan, dengan persamaan, seperti ini, oke, nah, ini contoh-contohnya, kita akan bahas, di pertemuan online nanti, oke, demikian untuk pertemuan hari ini, sampai ketemu, pada sesi kuliah selanjutnya, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati,